Oke people with the spirit of learning, pada kali ini kita akan membahas keys dan juga cardinality di dalam sebuah ERD. Jadi di dalam sebuah ERD, misalnya kita memiliki table A dan berhubungan dengan table B. Nah, disini ada cardinality one to one. Nah, ketika table A hanya boleh memiliki satu record data pada relationship table B. Oke, misalnya biar lebih gampang ya, ada satu orang hanya boleh memiliki satu KTP pada table KTP. Berarti ada table user, misalnya usernya adalah Angga, dan ada table KTP. Nah, table user dan juga table KTP itu saling berhubungan one to one. Angga hanya boleh memiliki satu KTP. Dan satu KTP tersebut yang dimiliki oleh Angga tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Jadi ini disebut dengan one to one. Oke, nah selain one to one, ada cardinality yaitu adalah one to many. Dimana ketika table A memiliki lebih dari satu record data pada relationship table B. Misalnya Angga ini dari table pengguna memiliki banyak mobil sport card pada table B. Oke, jadi mobil-mobil yang banyak ini hanya boleh dimiliki oleh satu pengguna yaitu adalah Angga. Sedangkan Angga boleh memiliki lebih dari satu mobil pada table KTP tersebut. Oke, jadi ini disebut dengan one to many. Lalu selanjutnya, disini juga ada cardinality many to many. Ketika table A dan table B memiliki lebih dari satu record satu sama lain pada relationship tersebut. Misalnya ada table user pengguna. Ada table e-books. Nah, e-books tersebut boleh dipelajari lebih dari satu user. Sedangkan pada table user tersebut, user boleh mempelajari lebih dari satu e-book. Jadi many to many. Dan biasanya kalau kita mengimplementasikan many to many, kita akan membutuhkan satu table lagi. Yang disebut dengan junction table. Saya tunjukin ya. Nah, disini yang sudah kita pelajari sebelumnya ada table namanya my e-books. Untuk menyimpan e-book ini memiliki studenya itu siapa saja dari table user. Dan user ini telah bergabung pada table e-book apa saja. Ini yang disebut dengan many to many. Jadi kita akan membutuhkan satu table sebagai penghubung dari kedua data tersebut. Oke, nah selanjutnya ada many to one. Sebenarnya ini kebalikan dari one to many. Nah, ketika table user boleh memiliki record lebih dari satu table pada table e-books. Sedangkan e-book tersebut hanya boleh memiliki satu record pada table A. Misalnya ada orang nih, dia boleh membuat sebuah e-book. Lebih dari satu e-book. Dan disimpan pada table e-book tersebut. Sedangkan e-book tersebut hanya boleh dibuat oleh satu pengguna saja. Dari data user. Misalnya di data user ada angga. Angga ini dia boleh bikin e-book javascript, php, figma. Sedangkan e-book figma, javascript, dan php tersebut hanya boleh dibuat oleh angga. Oleh satu pengguna. Nggak boleh. Si Budi bantuin nggak boleh. Andi bantuin nggak boleh. Jadi cuma angga. Ini kebalikan dari one to many. Sedangkan ini many to one. Seperti itu. Jadi cardinality ini sangat penting untuk kita pahami. Karena nantinya sebuah database table relationship itu akan bergantung dari cardinality yang kita pilih. Antara one to one, one to many, many to one, many to many, dan juga sebagainya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang primary keys. Nah, di dalam setiap entity yang kita miliki, entah itu users, e-books, my e-books, e-books pages, akan memiliki minimal dan maksimal satu unique ID yang kita sebut sebagai primary keys. Nah, ini digunakan sebagai identifier. Jadi ke depannya, misalnya kita ingin menampilkan beberapa e-book yang tersedia. Nah, kita ingin mengurutkan berdasarkan dari e-book terbaru. Berarti kita tinggal pilih ID-nya, lalu kita urutkan by descending. Ya, angka terbesar, bukan ascending. Seperti itu. Nah, primary key ini juga nanti ke depannya akan kita gunakan sebagai pencocok antara foreign key dan juga primary key ketika kita memiliki sebuah relationships. Jadi, akan saya berikan contoh penjelasan tentang foreign key. Nah, kalau foreign key ini sebagai reference ID yang akan kita gunakan sebagai pencocok, patokan kepada table yang dihubungkan. Misalnya dari table e-books kepada table users. Nah, untuk mengetahui e-book ini dibuat oleh siapa? Nah, itu kita bisa menggunakan foreign key. Kita sisipin mentor ID. Yang sebenarnya mentor ID ini adalah alias dari user ID. Nah, misalnya di dalam e-book ini ada satu e-book namanya javascript. Dan mentor ID-nya adalah 7. Nah, kita lihat di table user angka 7 itu ID 7 penggunanya siapa? Oh, ternyata angga. Nah, kalau nggak ada foreign key, kita nggak akan tahu ini e-book siapa yang bikin. Makanya kita butuh referensi yang kita sebut dengan foreign key. Lalu kita hubungkan dengan table user atau table lainnya yang menjadikan sebuah relationship tersebut. Seperti itu. Oke guys, mungkin untuk seorang pemula ini sangat susah dipahami. Tapi saya yakin nanti ketika kita sudah praktek bareng-bareng, kalian bisa paham. Ternyata kita perlu bikin entity-nya seperti ini. Ada atributnya apa saja. Terus kita relationship-nya seperti apa. Apakah one to one, one to many. Itu akan lebih mudah kita pahami ketika nanti kita sudah praktek. Dan sekarang kita akan mulai praktek. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Oke, people with the spirit of learning. Begitulah pembelajaran untuk kali ini. Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini. Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke, people with the spirit of learning. Mari kita lanjutkan pembelajarannya.